Kalau ada masalah, perlunya harusnya dirembuk dulu ataupun dibicarakan. Jangan hanya bertindak sendiri. Khususnya bagi yang keterdeksaan untuk melakukan hal-hal mengakhiri kehidupan ini dengan pandang-pandang salah, menurut Bandai itu salah satu tindakan yang tidak terpuji dan tidak sesuai dengan dama. Pertama, itu hari Bandai sudah jelasin tentang Pancasila Buddhis itu, Bandai sudah panjang lebar, termasuk membunuh diri, termasuk melanggar sila pertama. Tapi kalau kita tinjau semua, memang akar muasa itu semua datang dari pelanggaran sila bagi seseorang, mungkin Anda tidak tahu. Tapi kalau memang sudah terjadi pun, kita ada solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Nah, untuk itu Bandai, persembahkan PDF ini untuk para pemisah, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi orang tua, coba perhatikan kepada anak-anaknya, termasuk pendekatan, sering-sering diskusi, mungkin unang-unang yang perlu seorang anak ingin menyampaikan, sehingga jangan sampai terjadi nekat bunuh diri dan sebagainya. Hal ini tidak mencerminkan, merusak nama keluarga kita juga. Jadi, bapak-ibu sebagai orang tua pun harus memperhatikan kepada anak-anak. Baiklah, Bandai tidak panjang lebar lagi. Ini kita lihat langsung ke PDF Bandai sampaikan. Anda bisa merenung dengan baik-baik, baik orang tua maupun para mahasiswa-mahasiswi, termasuk orang-orang yang stres, lebih baik kita memilih meditasi. Sejujurnya, Bandai menberi PDF ini karena merasa prihatin saja, yaitu bunuh diri. Coba kita pikirkan, bunuh diri, apakah pilihan yang tepat? Kalau kita teliti, ternyata itu sawas besar dan mengandung resiko yang sangat panjang sekali. Baik, bukan hanya mengakhiri saja, tapi itu tidak tepat. Coba kita lihat lagi, benarkah masalah Anda terselesaikan dengan bunuh diri? Coba Anda tanya diri sendiri, apakah benar dengan bunuh diri, apakah itu semua selesai? Jadi, jangan berpikir cuma hanya kehidupan ini, tapi kehidupan akan datang. Belum lagi orang tua yang ditinggal dan sebagainya, mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi, sebelum melakukan, cobalah, apakah kita ini bisa menyelesai masalah? Tentunya tidak jawabannya. Mungkin Anda pernah berpikir, masalah Anda akan selesai dengan cara bunuh diri. Itu keliru ya, tidak ada yang selesai dengan cara bunuh diri. Bunuh diri adalah cerminan pandangan salah. Karena itu salah satu pandangan salah, karena Anda tidak mengerti tentang hukum kamar, sehingga Anda nekat untuk bunuh diri. Yang sangat membahayakan. Kenapa sangat membahayakan? Untuk diri Anda, untuk keluarga, dan untuk sekitar orang Anda. Tentu sangat membahayakan. Mereka akan sangat sedih. Dan itu tindakan yang tidak terpuji. Jadi, kesehatan ini untuk Anda berpikir sederhana sebelum Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa selesai masalah Anda, coba kontak bantai. Mungkin bantai bisa memberi solusi untuk Anda. Tindakan bunuh diri adalah tindakan seorang pengecut. Jadi, Anda seorang pengecut. Karena penjepinan ketidakmampuan. Karena Anda tidak mampu diri sendiri menyikapi. Sebenarnya hidup kita itu semua menyikapi hidup kita. Hidup itu lampau punya. Tentunya ada proses-proses yang cara menyikapi. Asal kita menuncul pengetahuan yang baik. Yaitu diri sendiri menyikapi. Bukan orang lain. Diri kamu sama menyikapi apa? Masalah yang timbul. Akibat dari perbuatan diri sendiri. Itu semua dari perbuatan diri Anda. Karena Anda lakukan pelanggar silat. Sebenarnya Anda telah memberi satu kondisi pandangan salah. Coba kita lihat prosesnya ya. Suatu kama buruk datang mungkin keinginan bunuh diri ini. Ada satu pandangan yang di sekondisi yang justru kehendak. Kehendak itu harus diripudi dengan pandangan benar. Kalau pandangan benar kamu miliki. Kamu bisa mencegah. Kamu tidak akan melakukan. Kamu malahkan berusaha di nomor terakhir. Jadi Anda tidak mungkin sampai lakukan tindakan ini. Anda tidak paham proses dari mental ini. Ketika keinginan dari dalam hati. Di situ ada cetasi atau disebut kehendak. Cetana. Ada kehendak. Kehendak itu datang dari pandangan benar. Itulah yang mengkondisikan Anda. Jadi kondisi inilah yang kamu membuat salah satu pandangan salah. Dari tidak baik. Akibat perbuatan ini. Juga perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Anda lakukan kayak gini. Bukan suatu pertanggung jawab. Kalau Anda lakukan. Berarti Anda melanggar hukum kama juga. Anda melanggar sila juga. Karena menghindari akibat dari masalah yang timbul. Bukannya menyelesaikannya. Jadi kamu akan muncul masalah baru. Ya khususnya keluarga yang ditinggal dan sebagainya. Ya next. Nomor dua. Halaman dua. Bunuh diri juga merupakan tindakan yang egois. Anda kenapa disuruh egois? Anda cuma mikir Anda secara subjektif saja. Anda tidak pernah memikir secara subjektif. Secara objektif. Secara objektif Anda rupiah. Secara subjektif Anda diri sendiri atau termasuk egois. Kenapa? Tidak mempertimbangkan akibat yang harus dipikul. Oleh orang yang dikasih. Misalnya contoh orang tua. Dan sebagainya. Serta trauma yang harus mereka hadapi. Karena mereka juga trauma setelah mendengar kamu melakukan bunuh diri. Padahal mereka juga tidak mengharapkan Anda bunuh diri. Tentunya kalau ada masalah. Sampai terjadi pelanggan sila. Anda sampai hamil dan sebagainya pun. Itu pun tidak perlu ditindak. Tidak perlu sampai mereka bunuh diri. Semua bisa diselesaikan. Kalau Anda tidak mampu selesaikan. Ya coba diskusi sama bantai. Jawaban dia akan membantu Anda. Trauma yang harus mereka hadapi. Karena pilihan Anda untuk bunuh diri. Jadi kalau kamu memilih bunuh diri. Sebenarnya orang tua pun sangat menyedihkan. Lalu kita lihat kenapa keterdesakan keinginan bunuh diri. Keterdesakan itu muncul. Karena asal mula penyebabkan adalah dari diri sendiri. Karena melanggar lima sila. Karena Anda dalam kehidupan ini Anda melanggar lima sila. Anda telah menciptakan suatu kondisi pandangan salah. Yaitu khususnya sila kelima. Khususnya sila kelima yaitu mabuk kepayang. Maja itu. Walaupun memang di dalam term-term terjemahan buku-buku parita. Surah merah yang maja. Maja jarang diterjemahkan. Yaitu sebenarnya mabuk kepayang. Memulai ucapan. Melalui pikiran. Termasuk melalui tindakan. Anda tahu mabuk kepayang di sana. Yaitu enam indah tertutup. Maka para mahasiswa harusnya harus sering adakan meditasi. Khususnya medis saja. Artif jasmani. Anda bisa menyelesaikan proses. Problem-problem dari pikiran Anda. Hal ini menyebabkan lemahnya kesadaran. Karena orang yang ingat. Pamadatana. Pamadatana itu lemahnya kesadaran. Ditambah lagi pengertian yang salah. Anda mempunyai pengertian yang salah tentang tidak paham tentang ada kondisi. Dan ketidaktahuan akan bahaya yang timbul dari bunuh diri tersebut. Jadi Anda tidak tahu bahaya. Yaitu bukan hanya bunuh diri selesai. Tapi masih akan melancurkan kehidupan berikut lagi. Anda akan lahir di neraka. Baik. Next. Kalau masalah yang muncul di hidup Anda sekarang saja tidak bisa. Dan tidak berani Anda hadapi. Kehidupan ini kalau kamu tidak berani saja. Bagaimana Anda hadapi? Masalah kehidupan-kehidupannya akan datang. Jadi bukan berarti Anda bunuh diri. Tidak ada kelahiran lagi. Ada. Itu bahaya buat Anda. Itu justru Anda tidak tahu. Anda akan lahir di neraka sangat susah sekali. Pertanyaan Bante. Apakah Anda yakin dengan kematian tersebut semuanya berakhir? Tidak. Karena Anda bermarahat. Anda akan lahir lagi. Lahirnya di mana? Di neraka tentunya tidak seimbang ya. Apakah hidup Anda akan menjadi lebih baik? Ya juga tidak. Malah lebih parah. Kadang-kadang membunuh diri Anda akan lebih parah. Nah. Apakah semua masalah yang menjadi beban bagi Anda tersebut terselesaikan? Tidak. Hanya sekedap saja. Tapi Anda lanjut satu kehidupan yang Anda terima dengan penyiksaan. Yaitu di neraka itu sendiri. Bagaimana dengan mereka yang ditinggalkan? Oke. Perlu Anda ketahui bahwa setelah kematian akibat nekat bunuh diri. Ingat ya. Orang yang nekat bunuh diri. Penanggahan syilat pertama ini. Akan mengakibatkan Anda telah hidup dalam neraka. Tadi Bante Uda sebekan. Telah hidup neraka. Dengan kondisi batin yang galau. Anda ketika saat Anda loncat. Anda pasti ketakutan sekali. Ketika jatuh itu. Nah saat itu galau dan kacau. Jatuh itu bisa bunuh diri. Sudah bisa dipastikan Anda tidak akan mungkin telah hidup dalam bahagia. Karena seorang meninggal. Dengan gelisah, galau dan sebagainya. Ketakutan. Tidak mungkin lahir di alam bahagia punya. Jadi lebih baik jangan bunuh diri ya. Tidak boleh. Untuk telah hidup dalam bahagia. Anda paham. Telah hidup dalam bahagia. Batin juga harus dalam kondisi bahagia. Yang mana hanya bisa didapatkan dengan peningkatan kesadaran. Karena kebahagia itu adanya kesaranan. Jadi Anda tidak pernah mau meditasi. Tidak bisa meningkatkan kesadaran. Sehingga kamu tidak akan ketemu bahagia. Penderitaan yang dihadapi karena bunuh diri bukan hanya di saat mati dari bunuh diri itu saja. Tapi penyisaan neraka akan berkali-kali lipat lebih berat. Jadi di neraka jauh lebih berat. Bunuh diri mempermalukan nama besar keluarga. Keluarga Anda malu juga. Memperdalam luka di hati pelaku Anda sendiri akan memperburuk kamar-kamar buruknya. Dan makin memperburuk kualitas hidup kehidupan diri sendiri. Jadi hati-hati jangan membunuh. Bunuh diri tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena masih banyak harapan yang besar. Dan masih banyak jalan keluar dari masalah. Jadi jangan dianggap sudah tidak ada jalan. Ada. Lalu apa? Jadi apa ada solusinya? Saran pantai. Anda banyak meditasi. Medi saja. Meditasi wipasan nasi siatis. Jasmani adalah solusinya. Karena meditasi dengan medi saja. Wipasan nasi siatis jasmani. Dia bisa mengikir ke kotor batin. Sehingga mentongkok kesadaran naik ke atas. Dia bagaikan timbangan. Timbangan zaman kuno punya. Timbangan emas zaman kuno. Jadi satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Harusnya kesadaran kita naik. Jadi kesadaran pikiran itu. Bakaikan timbangan emas zaman dulu punya. Jadi satu naik, satu turun. Kalau satu turun, satu naik. Jadi kalau kamu meditasi. Anda pikiran turun. Kesadaran meningkat. Nah inilah dia dong. Kesadaran naik ke atas. Jadi solusinya di meditasi. Medi saja. Maka pada orang tua. Jangan selalu merarang. Ananya untuk meditasi. Karena tanpa meditasi. Walaupun anak rusak kuliah tidak bisa. Hasil dari praktek medis saja. Jauh lebih cemerlang. Anda boleh coba. Lebih elegan. Lebih dihormat. Bebas dari penderitaan. Anda tidak akan menderita. Asal kamu melihat lampaunya. Muncul sakit lampaunya. Banyak pikiran sampai lampaunya. Nah disitulah kamu akan melihat. Ternyata luar biasa hasilnya. Apa yang akan dapat. Bebas dari penderitaan. Wajah cemerlang. Kesehatan pun terima. Peluang terbuka lebar. Menurut rezeki. Kesuksesan. Dan sekaligus dapat mencegah dari imun resiko buruk. Dan secara otomatis. Tidak ada buah kama untuk akan tanam. Karena kita sudah kikis. Jadi satu hari. Saya seringlah bermeditasi sehari. Minimal tiga jam. Jadi sebenarnya. Kita ini banyak yang tidak mencintai diri. Dan dia pernah menanya orang. Apakah Anda mencintai diri? Apakah dengan cara apa Anda mencintai diri? Banyak yang menjawab. Makanan yang teratur. Makanan yang sehat. Jadi sebenarnya. Mencintai diri. Bukan hanya itu saja. Selain makan yang teratur. Yang Anda bergijit. Anda jaga sila. Anda sering berdana. Dan mempunyai cinta kasih. Yang terakhir. Anda memiliki. Sering meditasi. Berarti cuma tawarnya Anda tiga jam doang. Sebenarnya tidak berimbang. Tapi kalau tiga jam saja. Anda kontinuitas. Anda harus membuat satu catatan. Dari agenda. Satu minggu. Senin. Anda kalau bisa di meditasi. Empat jam. Berarti kamu plus satu. Selasa. Kalau Anda meditasi. Cuma dua jam. Berarti imbang. Nanti dah dihitung sampai hari Jumat. Atau Sabtu. Anda masih kurang lebih dari. Lima jam atau enam jam. Berarti di minggu kamu ikut ODM. Dengan cara gitu. Lima, empat. Tiga, empat bulan. Saya jamin. Bantai jamin. Anda akan berubah. Tapi dalam duduk meditasi. Harus melihat sakit sampai lenyap. Banyak pikiran sampai lenyap. Tapi usia muda. Justru badannya jauh lebih baik. Untuk sakit gampang. Tapi bagi yang berusia. Sakit itu karena sudah jadi penyakit. Dia butuh waktu yang cukup berjuang sekali. Jadi sakit ada dua. Sakit karena pikiran yang belum jadi penyakit. Itu gampang. Di tracking juga selesai. Ada satu sakit yang sangat sudah jadi penyakit. Nah itu agak lama. Dan biasanya orang yang sudah berusia. Yang cukup berusia. Biasanya itu dia banyak yang kayak gini. Termasuk anak-anak muda juga. Kadang-kadang dia bawa kamar yang tidak baik. Dia juga bisa. Karena cinta dirilah. Dengan meditasi. Meditasi saja. Itu salah satu cara meditasi. Karena dia itu. Karena kebahagiaan pasti akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Seiring dengan padamnya kekotongan bagian. Kalau sering padam kekotongan bagian. Maka tidak mungkin akan terjadi hal-hal bunuh diri. Ingatlah. Masalah apapun bisa diselesaikan. Tanpa harus bunuh diri. Jadi bandesara Anda. Tidak usah bunuh diri ya. Tidak boleh ya. Sayangi diri Anda sendiri. Bukanlah. Hal yang mudah. Untuk bisa terlahir sebagai manusia. Jadi manusia pun tidak segampang yang kamu bayangkan. Jangan sia-siakan kelahir Anda sebagai manusia. Jadi jangan cuma sia-siakan. Sayang ya. Jadi manusia. Buatlah karya yang baik. Untuk orang lain yang baik. Dan sebagainya. Tanpa itu tidak bisa. Kamu imbangin hidup-hidup. Jadi tanpa imbangin. Baten kita galau sekali. Nah ini bantai. Apa ma dena sampah detak. Terus berjuang dengan penuh kesadaran. Ini bantai saran. Lalu di atas. Nah. Coba naik lagi. Di alaman tujuh. Bantai ada cacatan kecil dari mulia bantai juga. Dia menulis. Artikel ini ditulis oleh yang mulia bikuna. Yaitu bantai sendiri. Dikarena keprihatinan beliau terhadap semakin banyaknya orang-orang. Terutama generasi muda. Lebih memilih menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dengan cara mengakhiri hidup. Yaitu dengan bunuh diri. Semoga artikel ini membantu mereka yang lebih bijak memilih cara menyelesaikan masalah mereka. Dan memahami bahwa bunuh diri tidaklah menyelesaikan masalah. Akan tetapi menyebabkan penderitaan yang lebih berat. Baik buat diri sendiri. Dan orang-orang yang dicintai. Sabe shata bauan tu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ini pesan bantai untuk malam ini. Semoga Anda bisa paham kenapa bantai selalu menyelesaikan Anda.